Hai banyakin baca solawat untuk apa karena enggak ada ibadah yang paling ringan cakep luar biasa hasilnya solawat coba dipikirin siapa yang baca solawat aman Nabi sekali Allah kasih solawat 10 solawatnya enggak usah 10 dari Allah satu aja satu solawat yang Allah berikan untuk kita satu jangan 10 satu aja itu akan membahagiakan kita luar biasa sebab apa sebab Allah tahu kebutuhan kita sementara solawat yang kita baca kita kurang tahu kayak apa Nabi Muhammad itu agungnya tidak akan tahu ketinggian keluhuran kedudukan Nabi Muhammad kecuali penciptanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim Allahumma inna nasta'dika li arshadi amrina wa zidna ala 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 al Al-Fatihah Ahli pimpinan Dan atas keluarganya Nabi Muhammad Wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad As-sadatil qadah yang semuanya pemimpin-pemimpin Al-Qadah yang panutan-panutan pembimbing-pembimbing semuanya Wallahu'alam bisawab Segini aja Jangan banyak-banyak aja Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang mulia Al-Imam Al-Haddad Menunaikan haqqus sina'ah Di dalam menyusun sebuah risalah Hakqus sina'ah yang ketiga Sesudah pertama menuliskan Bismillah Yang beliau iringi dengan Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim Kedua Beliau Menunaikan haqqus sina'ah Memanjatkan puja-puji kepada Allah Yang meletakkan keinginan Lau'atul iradah Dekat dengan Allah Yang ketiga Beliau Membaca salawat Salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Perlu diketahui Oleh kita bersama Bahwasanya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah Sebab Kita dapetin Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nikmatul ijad Dari tidak ada Menuju kepada ada Nikmatul imdad Kita menjadi Muslim Kita menjadi umat yang terbaik Kerana punya Nabi Sebaik-baiknya Nabi Kita ada di jagat raya ini Juga Melalui Perantara Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang Allah nyatakan Dalam hadis kudsi Andai tidak ada engkau Nabi Muhammad Saya tidak cipta jagat raya Surga Bumi Apa lagi kita Karena itu Nabi Muhammad Adalah Sababiyah Kita dapetin Nikmat Termasuk Kita mendapatkan Nikmat Denyutan Lau'atul Irodah Keinginan Dekat Dengan Allah Menempuh Jalan Bahagia Dengan Iman Dan Ibadah Ini pun yang Membimbing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena itu Tuan Musanib kita Imamul Haddad Mengucapkan Salawat salam Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sehingga Apa yang melatar Belakangi Imam Haddad Ampe Baca Salawat Kepada Nabi Di dalam Kitab Adab Sulukil Murid Ini Bila itu Pertanyaannya Bapak Dan Ibu Yang Mulia Maka Jawabannya Banyak Yang Pertama Kenapa Beliau Bersalawat Salam Tentu Imtisalan Li Amrillah Menjunjung Tinggi Perintah Allah Dimana Allah Nyatakan Di dalam Surat Allah Zad Ya Ayyuhalladzina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Wasallimu Taslima Wahai Orang Yang Punya Iman Orang Yang Beriman Bersalawat Salam Lah Kepada Nabi Muhammad Maka Maka Haddad Menuliskan Dalam Kitab Adab Sulukil Murid Wasallallahu Wasallam Ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi Ali Siada Ini Dalam Rangka Menjunjung Tinggi Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Kenapa Beliau Ini Bersalawat Salam Sebagai Bersyukur Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Bersyukur Ini Diperintahkan Bahkan Kita Tidak Dikata Bersyukur Kalau Belum Berterima Kasih Kepada Orang Orang Yang Punya Jasa Besar Kepada Kita Dalam Satu Hadis Kudsi Allah Sampaikan Abdi Lam Tashkurni Iza Lam Tashkur Man Ajraitun Ni'mata Ala Yadaihi Kata Allah Hambakku Kau 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 Belum Bersyukur Kepadaku Syukurmu Tidak Aku Terima Mau Model Kayak Apakah Terima Kasih Nyamaku Sebelum Kau Berterima Kasih Kepada Orang Yang Aku Berikan Ni'mat Kepadamu Melalui Tangan Dia Di Antara Yang Kita Dapetin Ni'mat Melaluinya Adalah Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sahabi Wasallam Kita Dapetin Ni'mat Segala Ni'mat Yang Ada Itu Semuanya Karena Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maka Nabi Bersabda Kata Nabi Malam Yaskur Nas Malam Yaskur Nas Selam Yaskur Allah Siapa Orang Yang Tidak Berterima Kasih Kepada Manusia Yang Punya Jasa Banyak Kepadanya Maka Belum Berterima Kasih Kepada Allah Dan Tidak Ada Manusia Yang Jasanya Besar Sama Kita Selain Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jasanya Besar Ama Kita Haknya Besar Ama Kita Imam Syafi'i Di Dalam Kitab Ar-Risalah Sebagai Tokoh Penemu Ilmu Usul Fiqih Adalah Imam Syafi'i Yang Mengkodifikasikan Ilmu Usul Fiqih Adalah Imam Syafi'i Dalam Kitabnya Ar-Risalah Kata Beliau Di Mekoddimah Beliau Tentang Nabi Muhammad Kata Beliau Imam Imam Syafi'i Imam Syafi'i 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 Gede maupun kecil. Besar maupun rendahan. Nikmat model apa saja. Yang kita dapat. Baik nikmat agama. Kayak kita ngaji. Nikmat dunia. Dagangan kita laris. Begitu seterusnya. Nikmat akhirat. Atau kita terhindar daripada musibah. Yang tidak mengenakan kita. Kalau mau jujur. Setiap nikmat yang kita terima. Dari Allah. Kalau mau jujur. Tidaklah kita terima. Melalui sebabnya ada Nabi Muhammad. Maka Imam Haddad membaca salawat ini. Karena kemarin dijelaskan. Menempuh jalan bahagia. Karena sumber bahagia itu adanya di hati. Ingat bahagia itu adanya. Bukan di duit. Bukan di rumah. Bukan di kendaraan. Bukan di kecantikan ketampanan. Bukan di anak. Bukan di pasangan hidup. Tidak ada. Di sana tidak ada bahagia. Di rumah tangga tidak ada bahagia. Di kendaraan mewah tidak ada bahagia. Di duit banyak tidak ada bahagia. Duit dikit tidak ada bahagia. Bahagia itu adanya di hati. Di hati. Seada mahbatuhal qalb. Kebahagiaan itu tempatnya hati. Maka si miskin bisa bahagia. Yang belum tentu didapat oleh si kaya. Si kaya bisa bahagia. Yang belum tentu didapat oleh si miskin. Yang masih bekerja. Bahagia. Yang pensiun. Bisa bahagia. Yang sehat. Bisa bahagia. Yang sakit. Bisa bahagia. Yang belum menikah. Bisa bahagia. Yang sudah menikah. Bisa bahagia. Yang belum punya anak. Bisa bahagia. Yang udah punya anak. Bisa bahagia Yang belum punya cucu Bisa bahagia Yang udah punya cucu Bisa bahagia Semuanya berhak bahagia Asal dia mengerti Tentang hatinya Bagaimana Adab menempuh Jalan menuju Allah ini Itulah Adab Sulukil Murid Bukunya itu Adab menapaki jalan Orang yang ingin bahagia Dekat dengan Allah Inilah kitab Tapi masih kita mukaddimah Begitu Jadi ni'mat yang kita terima Semuanya Sebabianya adalah Adanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka sampai ni Imam Haddad dalam kitabnya Risalamu Awana Berbicara ziarah ke Madinah Ini kalau duitnya banyak Ini rumus ya Rumus pengen dikasih duit Banyak Munculin di otak Setiap ada proyek Ada proyek nih Apa aja Munculin Pengen ziarah ke Nabi Muhammad Rumus 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 Orang bertanya sama saya Kenapa baca Salam Muhammad 100 Habis sholat Doanya duitnya mana Kok minta ke Madinah Allah Mayasir alayna Ziarat al-Makkah wal-Madinah Kok mintanya ke Madinah Kagak bakalan bisa ke Madinah Kalau kagak punya Duit Begitu Punya duit doang Belum tentu Nyampe Ke Madinah Enggak bahagia dia Enggak bahagia Kenapa kudu Nyampe ke Madinah Otak nih Ada proyek Disuruh bantuin jual tanah Apa upahnya Saya mau ke Rasulullah Begitu Pokoknya Rasulullah Kata Imam Haddad Bilang begini nih Dalam Risalah Mawana Wa'lam Anakalau jipta Ila Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Ila al-Madinah Al-Munawarah Di kitab lain Karena kitabnya Bukan ada Ampir lebih daripada Sepuluh Imam Haddad nih Orangnya buta Ini yang ngarang kitab Yang ibu pegang Baca nih Orang buta Tapi bisa ngarang kitab Buta Yang haram nih Dari umur tiga tahun Enggak liat Ampe mati Enggak liat Bisa ngarang kitab Tapi kita yang melek Borong ngarang Baca aja susah Borong Arab gondol Arab gondrong ribet juga kita Bener gak? Arab gondrong Arab gondrong Misusah bacanya Ini buta padahal Karena buta mata Tidak mengapa Asal hati melek Cuman Mata melek Berbahaya Bila buta hati Itu begitu Nah inilah Ngaji kita Tujuannya ini Biar hati kita melek Bukan mata doang Kata Imam Haddad Andai kau datang Ke Madinah Dari negeri Nunjau Disana Dari Indonesia Umpamanya Yang ribuan kilometer Menuju Madinah Kau jalannya Pakai ngesot Bukan pakai duit Pakai pesawat Begitu Enggak Bukan gak punya duit Punya duit Tapi saya gak mau pakai pesawat Saya mau pakai kaki saya Pakai ngesot Saya mau terima kasih Ama Nabi Muhammad Saya jalan gak pakai duit Enggak Mau jalan kaki aja Dari kampung saya Menuju Madinah Pengen bersyukur Terima kasih Ama Nabi Muhammad Kata Imam Haddad Lam tu'addi Syukra ni'mati li hidayah Allati awsalahallahu ilaika min yadi Anda belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad Atas dapat ni'mat hidayah Islam Yang kita dapat Melalui Tangan Nabi Muhammad Maka Jasanya besar Karena itu Atas ni'mat-ni'mat itulah Imam Haddad Bersolawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Jadi satu Kenapa beliau baca solawat Menjunjung tinggi perintah Allah Dua Berterima kasih Kepada Nabi Sebab syukur ni'mat itu Hukumnya Diperintahkan juga oleh agama Yang ketiga Agar diampuni dosa Agar diampuni dosa Imam Tabarani Imam Tabarani ni Di dalam kitabnya Al-Mu'jam Dari Abu Hurairah Dituliskan salawat Allahumma s.A.W Allahumma s.A.W Allahumma s.A.W Apa ke salawatnya Siapa orang yang nulis salawat di buku dia punya Apa buku yang dikarang Apa buku yang dia punya Walaupun bukan karangannya Di covernya ditulisin salawat Kata Nabi Maka malaikat Allah Tidak berhenti Terus menerus Memohonkan ampun dosa Dan kesalahan orang itu Selama tulisan salawat itu Masih ada Jadi kalau kita nih Di kitab kita tulis salawat Allahumma s.A.W Begitu Biar kata tulisannya kayak cekay rayam Laku juga dokter tuh tulisannya Biar jelek-jelek juga Begitu Biar jelek Kita aja yang bawa tuh Ke apotik Kegang ngerti Apa ini Ntar apotik Emang bisa juga yang apotik Kegang dia Bisanya telpon Ya apa ini dok Dia kagak bisa ngerti juga Begitu Mereka tulisannya Enggak apa-apa Biar jelek Tulis salawat di kitabnya Maka malaikat Enggak berhenti-berhenti Ya Allah ampuni ibu anu Ya Allah ampuni ibu anu Ampuni ya Allah kesalahannya Enggak berhenti-berhenti Asal nama Nabi Muhammad Gagak hilang Belum kebakar tuh kitabnya Belum Atau belum hanyut di kali Kali-kali Maharta Enggak Enggak Maka salawat inilah yang kemudian ditulis Pala imamul haddan Salawat Apa sih salawat itu Salawat itu Adalah Rahmat Al-Makrunah Al-Makrunah Dan itu keagungan Nabi Salawat itu keagungan Nabi Kalau kita pengen dapetin rahmat dari Allah Ya baca salawat Nabi Orang Nabi Orang Nabi bilang Nabi Muhammad Jadi salawat itu apa Salawat itu Media penghubung antara kita Dan antara Nabi Muhammad Salawat itu Adalah ibadah ringan Namun besar pahalanya Salawat itu Perniagaan Perniagaan Yang tidak pernah merugi selamanya Salawat itu Adalah Pintu kebahagiaan Yang kita dapat Dari Allah Melalui Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Siapa orang pengen bahagia Dekati Nabi Muhammad Pintunya Banyakin Baca salawat Kepada Nabi Siapa orang yang pengen Dihilangkan Kesusahan hidupnya Caranya Dekati Nabi Muhammad Lewat pintu Baca salawat Salawat Siapa orang yang pengen Dosanya diampuni Pintunya Melalui Nabi Muhammad Lewat jalur Baca salawat Siapa orang yang pengen Rejekinya luas Tidak ada cara Selain Baca salawat Kepada Nabi Muhammad Siapa orang yang pengen Hajat-hajatnya Dikobun Baca salawat Amin Nabi Lihat para sahabatnya Nabi Muhammad Yang hijrah ke Madinah Kalau mau saya dongengin Itu hijrah ke Madinah Bawa kolor doang Biar paham Bawa apa? Bawa apa? Kolor doang Biar kita ngerti Abu Bakar Kagak bawa duit Ke Madinah Kagak ada Atupun sahabat Yang bawa segalanya Hartanya ditinggal Muanya kagak boleh Orang dibawa emas aja Direbut sama kafir kures Kagak boleh Biar pakai bahasa kasarnya Bawa apa? Kolor doang Enggak bawa duit Kagak ada Tapi kenapa pada Kaya-kaya itu Para sahabat Usman bin Afan Kaya Abu Bakar Apalagi Muanya Abdurrahman bin Auf Karena dia Dekat Nabi Muhammad Kuncinya Membangun surur Hua Sayyiduna Muhammad Sumber bahagia Nabi Muhammad Begitu Nabi Muhammad Maka orang yang disebut Rajanya pelit Siapa itu rajanya pelit? Orang yang kalau ada Santun Yatim Gagak nyumbang? Bukan Bukan Itu belum raja Pelit ya? Tapi bukan raja Belum Bukan Paling pelitnya? Bukan Siapa orang yang paling pelit? Nabi ketika ditanya Jawab Orang yang Kagak mau baca Solawat Ama dirinya Kagak sayang dia Ama dirinya Gimana orang lain? Nih begini 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 Biar ngerti kita Ada orang kaya Di Maharta Kaya raya Dermawan Nih Saya harus memberikan Gambaran Orang kaya Dermawan Kata si kaya Nih bilang begini Ama Ama kita Diumumin Siapa saja Warga masyarakat Yang datang Ke rumah saya Bawa beras Seliter Bawa beras Seliter Beras apa aja Yang dia punya Apa yang perak Begitu Yang ayam dikasih aja Moh Iya beras moh Mau Apa aja Yang penting Seliter Berasnya Model apa aja Mau kutuan Berasnya Saya akan Kasih Beras Terbagusnya 10 liter Kalau Kasih Seliter Dikasih Amor Orang kaya Ini 10 liter Kalau Bawanya Ke rumah Saya 10 liter Saya Kasih 100 Kalau Bawanya 100 liter Saya Kasih 1000 Kata itu Orang kaya Maka Orang Berbondong Dia Bawa Lagi Sekantong Ke rumah Kaya Dikasih Lagi 10 Pulang Lagi Dia Berangkat Lagi Bawa Atu Kasih Lagi 10 Berangkat Lagi Bawa Dua Kasih 20 Orang Pada Berbondong Bondong Rebutan Pengen Dapat Beras Bagus Tapi Ada Orang Bengong Aja Duduk Di Gardu Ngadepin Kali Ambil Monyong Mulutnya Orang Pada Berebut Rebut Rebutan Beras Berbondong Bondong Kalau Ada Orang Bengong Aja Duduk Nggak Ikut Berebut Orang Apa Namanya Orang Apa Namanya Orang Apa Stres Kenapa Stres Kenapa Stres Kenapa Ha Ha Orang Suruh Dateng Orang Pada Berebut Pada Dateng Dateng Pulang Temannya Dateng Bawa Sepuluh Sampai Dia Dapat Seratus Ada yang Bawa Dapat Dua Puluh Dia Meng Enggak Mengolong Enggak Tertarik Orang Apa Namanya Stres Kenapa Disebut Orang Stres Enggak Ada Hati Enggak Ada Keinginan Pengen Jadi Orang Kaya Pengen Dapat Beras Banyak Itulah Disebut Orang Paling Pelitnya Orang Orang Dirinya Biar Berasnya Banyak Kok Nggak Mau Kenan Dapat Banyak Tontonan Begitu Enggak Maka Nabi Bila Kalau Bersolawat Amin Nabi Kata Malikat Jibril Ya Muhammad Inna Salam Yukri Uka Salam Allah Kirim Salam Amangkau Man Sola Alaika Min Umatik Solatan Wahidah Sallallahu Alaihi Bia Asrad Siapa Umatmu Baca Salawat Atu Allah Kasih Salawat Sepuluh Salawat Atu Allah Kasih Rahmat Sepuluh Lah Dia Agak Mau Kalau Sepuluh Seratus Kalau Seratus Seribu Coba Dia Nggak Tertarik Orang Ama Dirinya Nggak Sayang Itu Rajanya Pelit Lama Dirinya Aja Kagak Mau Bahagia Kalau Kita Pengen Bahagia Dapetin Rahmat Allah Caranya Ringan Baca Salawat Yang Ringan Nggak Pakai Sarat Nggak Kayak Salat Kudu Wudu Kudu Ngadep Qiblat Kudu Nutup Awrat Salawat Terserah Mau Kutuan Mau Salawat Sambil Tiduran Ada Yang Salawat Sambil Nonton Indosiar Kisah Nyata Spesial Jadi Mau Salawat Sambil Nongkrong Sambil Mancing Jadi Mau Bagus Mau Jelek Beras Diterima Ama Dan Salawat Ini Lebih Hebat Sudara Siapa Di antara Kita Yang Dulu Dulu Masa Mudanya Jarang Tahajud Banyakin Baca Salawat Siapa Di antara Kita Yang Kurang Hobi Puasa Sunnah Dulu Waktunya Dibuang Banyakin Baca Salawat Untuk Apa Karena Nggak Ada Ibadah Yang Paling Ringan Cakep Luar Biasa Hasilnya Salawat Coba Dipikir Siapa Yang Baca Salawat Ama Nabi Sekali Allah Kasih Salawat Sepuluh Nah Salawat Nggak Usah Sepuluh Dari Allah Satu Aja Satu Salawat Yang Allah Berikan Untuk Kita Satu Jangan Sepuluh Satu Aja Yang Allah Berikan Kepada Kita Itu Akan Membahagiakan Kita Luar Biasa Sebab Apa Sebab Allah Tahu Kebutuhan Kita Sebab Allah Tahu Apa Yang Kita Butuhi Sementara Salawat Yang Kita Baca Kita Kurang Tahu Kayak Apa Nabi Muhammad Itu Agung Ini Berbeda Beda Yang Tadi Saya Kata Beras Ada Kutuan Ada Ini Karena Kita Tahu Ya Allah Limpahkan Salawat Kepada Nabi Muhammad Dan Ini Satu Satunya Perintah Yang Kita Disuruh Nyuruh Lagi Diterima Disuruh Nyuruh Lagi Ibu Nyuruh Anaknya Nak Kepasar Ibu Aja Yang Kepasar Anak Apa Namanya Anak Apa Nanya Hah Songong Kenapa Songong Kenapa Nyuruh Nyuruh Disuruh Nyuruh Disuruh Nyuruh Itu Songong Tapi Ada Ibadah Yang Kita Disuruh Malah Nyuruh Diterima Salawat Salawat Coba Berhenti Surah Telah Zab Ya Ayyuhalladzina Amanu Sallu Alaihi Apa Maknanya Kita Singkat Pakai Bahasa Sederhana Wahai Orang Beriman Wahai Orang Maharta Masjid Kuba Sallu Alaihi Bersolawat Kepada Muhammad Maknanya Diperintahkan Oleh Allah Kita Untuk Baca Baca Salawat Diperintahkan Untuk Baca Salawat Ayo Pada Baca Salawat Aman Nabi Muhammad Eh Kita Baca Allahumma Salli Ala Muhammad Apa Itu Allahumma Salli Ala Muhammad Kalau Pakai Bahasa Martanya Ya Allah Kau Sajah Yang Bersolawat Aman Nabi Muhammad Coba Ya Allah Limpahkan Salawat Biar Gampang Kau Sajah Yang Bersolawat Aman Nabi Muhammad Bahasa Lain Sallallahu Ala Muhammad Apa Maknanya Allah Sajah Yang Bersolawat Aman Nabi Muhammad Disuruh Nyuruh Kenapa Disuruh Kok Nyuruh Karena Kita Tidak Mengerti Nabi Muhammad La Ya'rifu Qadran Nabi Illa Khaliqun Nabi Nggak Akan Tahu Ketinggian Keluhuran Kedudukan Nabi Muhammad Kecuali Penciptanya Maka Kita Seakan Dengan Ngomong Allahumma Salli Ala Muhammad Atau Baca Sallallahu Ala Muhammad Kita Seakan Ngomong Ya Rob Jujur Saya Ini Baca Itu Al Quran Sallu Alaihi Saya Tahu Kau Perintahkan Saya Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Ya Allah Cuman Saya Enggak Tahu Solawat Rahmat Yang Kayak Apa Yang Cocok Buat Nabi Muhammad Saya Ini Pengetahuan Nabinya Minim Mendoakan Nabi Ini Minim Bagaimana Cara Saya Ngomong Solawat Untuk Nabi Yang Mulia Ini Bagaimana Yang Pantes Buat Mantes Innya Enggak Ngerti Karena Saya Ini Bodoh Ya Allah Untuk Kepantasan Nabi Muhammad Ini Yang Agung Yang Saya Tidak Tahu Keagungannya Saya Serahkan Engkau Aja Yang Nyiptain Yang Lebih Tahu Pantasnya Kayak Apa Itulah Mana Allahumma Salli Ala Muhammad Nyuruh Disuruh Nyuruh Disuruh Nyuruh Kenapa Karena Ini Manusia Istimewa Nabi Dan Kita Tidak Tahu Keagungan Nabi Muhammad Kayak Apa Wa Kana Fadlullahi Alaika Azimah Anugerah Allah Amangkau Agung Yang Ngomong Allah Wa Inna Kala Ala Khuluqin Azim Akhlaknya Agung Agungnya Allah Yang Ngomong Begitu Begitu Ini Agung Kayak Apa Maka Kita Serai Nama Allah Begitu Karena Itu Imam Al-Haddad Membaca Wassalam Allah Wassalam Ala Sayyidina Muhammadin Sayyid Sa'adah Nabi Itu Saudara Jangankan Manusia Pohon-pohonan Kalau Nabi Lewat Assalatu Wassalamu Alaika Ya Rasulullah Pohon Batu Assalatu Wassalamu Alaika Rasulullah Nabi Lewat Dimana Aja Itu Ada Sahabat Dengar Pohon Aja Baca Salawat Amin Nabi Baca Salawat Maka Kalau Kita Tidak Mau Baca Salawat Sebuah Kerugian Di Dalam Hidup Kita Rugi Salawat Itu Membahagiakan Kita Kalau Kita Pengen Dekat Tama Allah Imam Abdul Wahab Basya Rani Sebagai Tokoh Sufi Di Dalam Kitabnya Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah Wa'lam An-Nas Salata Al-Nabi Min Akrabi Turuk Ilallahi Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Baca Salawat Itu Jalan Tercepat Menuju Kepada Allah Jalan Tercepat Maka Sahabat Nggak Punya Apa-apa Banyak Baca Salawat Pada Subur Pada Tinggi Derajatnya Karena Demen Baca Salawat Kalau Kita Kurang Mau Ngomel Baru Demen Sian Saya Amal Lakinya Ya Allah Begitu Ampe Kurus Kerempeng Diomelin Mula Amab Bininya Tapi Bukan Ibu-ibu Ini Bukan Ini Ibu-ibu Yang Baik-baik Nggak Pernah Ngomel Amal Lakinya Kecuali Yang Njengir Njengir Ini Keseinggung Ini Yang Njengir Njengir Baca Salawat Beneran Baca Salawat Itu yang Kita Baca Doanya Setelah Ta'lim Ya Rabbah Naqtarafna Bi Anna Naqtarafna Wa Anna Na Asrafna Ala Lazo Asrafna Fatub Alaina Tawbah Itu namanya Habib Abdullah Bin Hussein Bin Tahir Namanya Yang Punya Gitu Kakek Buyut Daripada Habib Ali Ali Al-Husaini Al-Husaini Gitu Ya Habib Ali Itu anggota Dewan DPD DPD Senator Provinsi Banten Gitu Kakek Buyut Itu Abdullah Bin Ta'id Yang Punya Doa Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin Farijalal Itu Itu Kalau Lagi Males Lagi Males Sehari 25 ribu Baca Salat Nabi Lagi Males Kita Lagi Semangatnya Aja Orang Dapet Bener Enggak Ya Allah Salawat Ata Salawat Baca Berapa Kelas Latihan Namanya Simpatisan 100 Saja Bisa Salat Katanya Oh Iya Kelas Karena Itu Saudara Saudara Sekalian Baca Salawat Amin Nabi Disini Imam Haddad Bilang Sayyidina Muhammad Apa sih Sayyidina Sayyidina Itu Sayyidina Itu Maknanya Orang Yang Jadi Pimpinan Di Bangsanya Itu Sayyidina Secara Bahasa Dua Sayyidina Itu Artinya Orang Yang Banyak Pengikutnya Itu Juga Sayyidina Ketiga Orang Kalau Mau Meluh Mau Ngadu Konsul Minta Tolong Amidiyah Itu Juga Bahasa Arab Sayyidina Apa Sayyidina Orang Yang Tidak Gampang Marah Itu Juga Sayyidina Bila Arti Sayyidina Itu Banyak Maka Semuanya Kumpul Amal Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Nabi Muhammad Itu Panutan Kita Junjungan Kita Kalau Kita Ada Masalah Dalam Hidup Maka Ngadu Lewat Pintu Lewat Pintu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sayyidina Bilal Bin Haris Ini Sahabat Nabi Bilal Bin Haris Bilal Bin Haris Ini Menteri Keuangannya Sayyidina Umar Menteri Keuangan Menteri Keuangan Luar Biasa Menteri Keuangan Orang Orang Sangat Amanah Ibadahnya Bagus Bilal Bin Haris Ngelihat Madinah Lagi Payah Payah Banget Kemarau Panjang Enggak Hujan Hujan Enggak Hujan Hujan Binatang Banyak Yang Mati Orang Pada Kesulitan Kering Kerontang Dia Datang Malam Malam Ke Kubur Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Orang Umar Jadi Khalifah Nabi Sudah Wafat Abu Bakara Jadi Khalifah Nabi Sudah Wafat Apalagi Umar Dia Pergi Kuburan Nabi Ngu Ngu Nabi Hadis Suha Dibu Hari Saya Pakai Bahasa Kita Cara Ngadunya Enggak Bahasa Arabnya Dia Bilal Bin Haris Bukan Bilal Bin Haris Karena Ini Bendahara Negara Dia Bilal Ya Rasulullah Kata Dia Nabi Sudah Wafat Dia Ngomong Ya Rasulullah Ini Kepayahan Umat Muni Lagi Kemarau Nabi Ayo Doong Nabi Mintakanlah Biar Hujan Biar Hujan Nabi Ini Payah Orang Orang Nabi Habis Begitu Pulang Nabi Sudah Mati Biar Bin Haris Istaski Mintakan Hujan Nabi Ayo Doang Nabi Doainlah Nabi Ini Pada Bahaya Umat Minta Hujan Nabi Ayo Doong Pulang Artinya Ziarahnya Itu Begitu Doang Ziarahnya Maka Kemudian Itu Malamnya Khalifah Kita Amirul Muminin Sidna Umar Ngimpi Ketemu Nabi Kata Nabi Umar Amin Sidna Umar Dalam Ngimpinya Bilangin Tuh Amin Sibilal Bilal bin Haris Besok Begitu Habis Begitu Nabi 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 Apa yang Besok Diparanin Itu Bilal bin Haris Bilal Baik Amirul Muminin Ini saya Semalam Ngimpi Ketemu Nabi Kata Nabi Besok Apaan Besok Oh Berarti Besok Hujan Hujan Besok Begitu Gak 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 Nabi Nabi Kalau sahabat Kesulitan Datang Nabi Ampe Nabi Ajarin Orang Yang Buta Buta Hadis Ada Di Tirmidhi Dan Semua Jangankan Toko Toko Sunni Wahabi Percaya Di sini Percaya Gak Ada Hadis Yang Mendoifkan Dari Zaman Jebot Ampe Zaman Sekarang Kalau Kata Orang Betawi Itu Dari Zaman Kibenen Ampe Zaman Mari Yang Mendoifkan Hadis Ini Ada Di Tirmidhi Hadis Itu Sahabat Buta Matanya Enggak Lihat Katarak Katarak Kagal Lihat Kagal Lihat Beda Kayak Kagal Lihatnya Ibu Ibu Ini Beda Saya Kenapa Mata Saya Ini Setiap Lihat Dompet Laki Orang Lihat Apa Apa Ini Kenapa Ini Mata Ini Lain Lain Bukan Itu Ini Sahabat Kagal Lihat Buta Namanya Dorir Bahasa Rabnya Buta Itu Ada Dorir Ada Akma Kalau Akma Itu Begini Butanya Merem Kalau Dorir Itu Butanya Melek Melek Tapi Kagal Lihat Namanya Dorir Buta Juga Begitu Dia Ngadu Amin Nabi Usman Bin Hunaif Dongeng Ini Ceritakan Ada Di Tirmid Semua Nggak Ada Ulama Yang Bilang Hadis Ini Do'if Apa Nggak Ada Imam Al-Gumari Menceritakan Nabi Saya Gagak Lihat Ayo Doa Biar Saya Bisa Lihat Sahabat Nabi Itu Bapaknya Dokter Dokter Hewat Kata Nabi Sabar 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 Itu Balasannya Besar Surga Kalau Mau Ya Kalau Nggak Mau Saya Do'ain Nggak Nabi Do'ain Aja Biar Melek Biar Melek Meski Sabar Itu Tinggi Pasar Surga Kalau Boleh Memendingan Melek Nabi Bisa Lihat Quran Kalau Mata Melek Nabi Tidak Do'ain Tidak Do'ain Tapi Nabi Ngajarin Do'a Yaudah Ini resepnya Lu Malam Malam Baca Suruh Baca Nabinya Masih Hidup Nabinya Masih Hidup Nih Ntar Kita Dongengin Nabinya Udah Mati Nabinya Mesti Hidup Dia Pulang Ke Rumahnya Malam Ngomong Saya Terjemah Do'anya Nabi Tulisin Do'anya Ajarin Do'a Itu Terjemah Ya Allah Aku Mohon Kepada Amu Bertawassul Melalui Nabimu Nabi Muhammad Nabi Nabi Yang Membawa Cinta Kasih Nabi Yang Sayang Amat Umatnya Ya Rasulullah Suruh Ngomong Begitu Tidak Saya Bertawassul Melalui Engkau Memohon Kepada Allah Supaya Mata Saya Melek Lagi Enggak Lama Enggak Nyampe Tiga Bulan Dateng Orang Kepada Nabi Melek Kok Ntb Semelek Itu Do'a Lah Kok Ngomong Begitu Ngomongnya Karena Nabi Masih Hidup Enggak Sesudah 20 tahun Nabi Wafat Usman Bin Hunef Ada yang Ngadu Saya Saya Pengen Ketemu Presiden Susah Banget Jaman Sen Usman Presiden Umar Udah Wafat Saya Pengen Ngomongin Nama Presiden Ini Susah Banget Enggak Dapat Jadwal Mulu Ente Kan Deket Bilang Begitu Udah Enggak Usah Baka Bilang Ente Kerjain Yang Saya Tahu Dulu Nabi Ngajarin Do'a Ber Ente Tercapai Yang Ente Pengen Kalau Malem Do'a Minta Minta Ya Gimana Do'anya Ngomong Begini Ya Allah Saya Mohon Kepadamu Bertawassul Melalui Nabi Muhammad Nabi Yang Memiliki Cinta Kasih Yang Sayang Amat Umat Ya Rasulullah Ya Rasulullah Tolongin Saya Biar Ketemu Amat Presiden Usman Bin Afan Sulit Banget Ya Rasulullah Tolongin Saya Ketemu Amat Sedang Usman Lalu Ketemu Amat Yang Nabi Do'a Makasih Bang Berkat Lu Tuh Saya Diterima Juga Amat Presiden Gue Belum Ketemu Amat Presiden Itu Mau Do'a Sudah Wafat Kalau Kita Susah Susah Hidup Kita Ya Rasulullah Tolongin Anak Begitu Yang Ajarin Siapa Nabi Bahasa Arabnya Begini Bahasa Arabnya Inni Tawajah Tubika Ilallahi Ta'ala Fi Hajati Titik Titik Hadis Le Tugdali Allah Fasyafiyah Begitu Nabi Nabi itu Sayyiduna Sayyiduna Orang Yang Kalau Kita Susah Nggak Dua Nabi Itu Sahabat Kalau Kesulitan Datang Amin Nabi Ngomong Nabi Jangan Takut Begitu Minta Tolong Amin Hakikat Istianam Allah Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Itu Namanya Istianah Hakikiyah Istianah Majaziyah Ama Siapa Aja Ama Pak Polisi Pak Polisi Tolongin Boleh Kan Bukan Tuhan Itu Minda Tolongnya Nggak Apa Begitu Namanya Istianah Majaziyah Hakikat Yang Nolong Ya Allah Boleh Boleh Banyakin Baca Solawat Biar Kita Dekat Tama Allah Sebab Torekat Yang Paling Dekat Menuju Bahagia Supaya Hidup Kita Senang Supaya Kita Dekat Dengan Allah Sebagai Adab Sulukil Murid Banyakin Kita Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Was Sallam Nabi Muhammad Itu Nabi Yang Hebat Namanya Aja Nyelamatin Namanya Nama Nabi Sampai Kalau Kita Punya Anak Sunat Dikasih Nama Nabi Muhammad Kata Nabi Siapa Orang Dia Yang Nama ada Ahyad ada macam-macam di Dalail itu ada 201 itu nama Nabi banyak sekali begitu ada Sa'adullah begitu, macam-macam nama Nabi banyak maka kasih nama Muhammad jangan gak memuliakan nama Nabi kasih anak itu namanya nama Nabi doa Imam Ghazali namanya Muhammad Bapaknya Muhammad enjitnya Muhammad di India tidak sedikit perempuan namanya Muhammad di India Muhammad dibegung yang kemudian sama Mirza Gulam Ahmad begitu itu kenapa mati gara-gara itu Muhammad dibegung banyak namanya begitu saking nama demennya sama Nabi cinta sama Nabi biar nama Muhammad diulang-ulang jadi kalau nama Muhammad dia ingat Allah Masa Muhammad jadi orang mengingatkan Nabi nama itu yang bagus gak kayak kita ya Allah mau nyari nama anak aja pergi ke Tanah Kusir baca-baca Nisan sampai kayak gitu-gitu amat astagfirullah begitu gitu yang gak kayak-gakak aja nama yang bagus nama yang bagus nama jangan asal nama itu yang bagus nama itu yang bagus nama-nama Nabi bagus nama malaikat bagus juga tapi jangan Israel Israel jangan walaupun bagus bikin kaget orang ada orang sakit di rumah sakit ada yang besok tuh coba siapa yang datang Israel mati kaget jadi Israel mau jangan biar kata nama juga Jibril boleh lah Jibril Jibril batistuta Mikhail Mikhail Gorbacov boleh Mikhail gak apa-apa orang sebut Mikhail ya Mikhail gak apa-apa Mikhail itu bahasa Ibrani bahasa Arabnya Abdullah hamba Allah Gabriel Jibril itu hamba Allah begitu artinya gak apa-apa namanya nama yang bagus jangan nama asal-asal begitu nama nama siapa Pak Ijo Pasti Iki Wong Jowo betul Pak Ijo Pasti Iki Wong Jowo ada aja Jibril Jibril Muhammad S.A.W nama Nabi Alakul Lihar Saudara Imam Haddad ini baca salawat sebagai bentuk syukur mendapatkan suluk sabili saadah menempuh jalan kebahagiaan melalui jalur iman dan ibadah itu melalui Nabi Muhammad S.A.W biar kita bahagia jangan tinggal baca salawat jangan tinggal sampai ini Imam Ibn At-Tahil S.A.Kandari bilang di dalam kitabnya Tahzibun Nufus kata beliau bilang begini dalam Tahzibun Nufus siapa orang yang kurang mau tahajud kurang mau puasa sunat yang dulu-dulu kurang mau ibadah banyak waktunya terbuang duitnya banyak buat yang gak jelas buat tidur di hotel main ke tempat hiburan berapa kali itu main ke puncak kemana ke Bali kemana kemana gitu kalau kotak amal kecil jarang pura-puranya merem aja tapi bukan yang ini bukan siapa orang yang kurang banyak ibadah dulu-dulunya sekarang badannya udah senjak udah payah wis kudu banyakin baca salawat kepada Nabi kenapa sebab andai kita ibadah seumur hidup kita ibadah mendapatkan salawat dari Allah satu aja udah cukup untuk kita membuat hidup penuh dengan tenang apatah lagi dibalas 10 wis salawat banyakin jangan malas mulut kita baca salawat biar bahagia salawat jangan kagak kalau bapak ibu waktunya luas habis subuh duduk baca kayak begini aja nih Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ahli wa ahli khandak wa fitahlana minal khayri kulla mughlaq kulla mughlaq Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa alihi wa ahli khandak wa fitahlana minal khayri kulla mughlaq Ya Allah Limpahkan solawat Kepada Nabi Muhammad Kepada keluarga Nabi Muhammad Dan semua yang andil perang hondak Ya Allah Bukakan Segala yang tertutup Dari kebaikan yang mesti saya terima Bayar utang ini susah banget Bagaimana ini cicilan Bukain Biar lancar lagi Usaha ini mandek Bukain Biar lancar lagi Kok darah saya ini kurang lancar Orang jadi sakit badannya Karena darahnya kurang lancar Bermasalah pada darahnya Bukain biar lancar Biar sehat kembali Baca itu Pagi ya pagi Pokoknya baca dah Solawat Jangan gak baca solawat Beneran Kalau waktu luas pagi-pagi Kalau gak luas malam-malam dah Duduk di sejadah Ngomong Mudah Kalau habis baca solawat Begitu Allah Baca Berapa Kuat seratus bagus Kuat dua ratus bagus Kuat tiga ratus bagus Itu pasti tuh Kalau sampai empat ratus Sampai terbit matahari Habis subuh tuh Daripada di rumah juga Sarapan belum siap Bini kita Mendingan di masjid Duduk di pojokan Baca solawat Berkahnya minta ampun Berkahnya luar biasa Berkah Berkah banget Sehat Begitu Sehat Enggak gampang jebol hidupnya Berkah Masya Allah Baca solawat Saya udah cek Kawan kawan-kawan Biar nggak goyang hidup kita Banyakin Baca solawat Solawat ini Masya Allah Membahagiakan banget Di akhirat enak Yang nolongin kita Nanti di intip Pernah baca solawat Nggak pernah Masya surga Solawat Dan Nabi bilang Di antara cara Bakti anak Amor orang tua Yang kita dulu Jaman orang tua masih hidup Ya Allah Ngabisin bandanya mulu Buat kita Tapi kita sampai sekarang Belum ketemu senang Udah mati orang tua Bagaimana caranya Baca solawat Amin Nabi Sebab Kalau kita baca solawat Kata Nabi Ada malaikat Yang Allah utus Tugasnya khusus Yang mendengar Seluruh suara makhluk Tugasnya cuman Menyampaikan Amin Nabi Solawat Umat yang dia baca Amin bin Bapak ibunya disebut Ya Rasulullah Umatmu Si Fulan Tinggalnya di Maharta Blok Anu Jalan Anu Dia baca solawat Kepadamu Bapaknya Anu Ibunya Anu Betapa girangnya Bapak ibu kita disebut Sebut di samping Nabi Itu Nabi yang bilang Maka Senang Bakti Namanya disebut-sebut Ini kita orang Baca solawat Jangan pelit Baca solawat Mungkin Kita membahagiakan Kita Orang solawat itu Biar kita dapat Solawat dari Allah Sepuluh Jangankan Sepuluh Atu udah cukup Puluh Kan luar biasa Dan Allah Bersolawat juga Nggak nyuruh doa Saking agungnya Rasulullah Baca solawat dah Baca solawat Beneran Pokoknya Saya pesen Nama Bapak dan Ibu Kalau ada temannya Main ke rumah Bapak ibu Ngeluh Baca solawat Ajarin Minimal 100 Yang habis solawat Udah solawat aja Nggak ada lagi Solawat Saya untuk Ambil mobil Saya tulis itu Gember terus Solawat Emang begitu Gitu Yang bener Ibu kan punya HP Bapak punya HP Suka bikin status Status itu yang bener lah Jangan status Laper gue Kewartek Kalau bener kenyang Kewartek Mau ngapain Tulis solawat Apa ke Yang bagus Jadi orang yang baca juga Jadi ingat Taman Nabi Yang baca Jadi ingat Taman Nabi Begitu Solawat Yang baca Ingat Taman Nabi Ajarin Baca Apa aja Dan ini Imam Haddad Baca solawat Jadi kalau kita hidup Ini pengen berkah Nggak ada cara Baca solawat Baca seluruh Peri kehidupan Sahabat Nabi Kenapa mereka berkah Demen baca solawat Beneran Beneran Sudara Jangan batasi Kekuasaan Allah Bagaimana caranya Baca solawat Kau biar rejeki banyak Gimana caranya Aduh Anda nggak paham Tuh Lihat kelapa Tinggalnya di Pulau Seribu Sekelilingnya Asin muanya Airnya Manis Gimana itu Manisnya Anda jangan tanya Gimana Gimana manisnya Kok itu Selilingnya Asin Kok bisa manis Allah kuasa Cara Terserah Allah Faktanya Aja Kalau kita Pengen berkah Baca Yakini Aja Yakin Allah Nanti Beresin Yakin Begitu Biar kita Jangan Stres Belum Pensiun Aja Udah Stres Lihat Tetanggan Yang udah Pensiun 20 tahun Yang lalu Biasa Aja Begitu Mengapa Hidup Ini kan Karena dia Bingung Sakanakan Ni'mat Allah itu Enggak ada Dia kurang Faham Pasal Salawat Dan ini Di antara Salawat Sehingga Imam Mahathad Bilang Wassalamuala Wassalamuala Ala Sayyidina Muhammad Sayyidi Ahli Siada Semua Yang jadi Pimpinan Pimpinan Itu Yang pada Tinggi Derajatnya Itu kan Rajin Baca Salawat Beneran Beneran Tidak Ada Yang pada Tinggi Derajatnya Yang tidak Baca Salawat Tidak Ada Semuanya Karena hebat Mereka Maka Baca Salawat Ajarin Keluarga Anak Baca Salawat Yang bisa Ajarah Terserah Salawat Apa Salawat Itu banyak Ragamnya Yang penting Baca Salawat Tapi Yang tertingginya Niat Baca Salawat Itu Mematuhi Perintah Allah Ibad Itu Tertinggi Tapi Sudara Kalau Minta Duit Tidak Apa Itu Namanya Ikhlas Kelas Rendah Apa Ikhlas Kelas Rendah Ibadah Minta Rezeki Buat Bekel Ibad Tidak 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 Sudara Yang bikin Jadi Susah Kita Yang bikin Susah Hidup Kita Penyebabnya Kita Suka Nyinyir Sama Orang Yang Bikir Minta Rezeki Nyinyir Itu yang bikin Susah Ada orang Baca Wakiah Pengen Rezeki Luas Baca Quran Baca Quran Baca Naja Ngapain Minta Duit Yang Kayak Begitu Ayat Dijual Jual Pastikan Hidupnya Bakalan Susah Yang Ngomong Kayak Begini Beneran Nyinyir Jadi Ikhlas Itu Berkelas Mohon Maaf Jangan Sampai Kita Bila Ngapain Minta Duit Duit Mulu Loh Bagaimana Dia Sebagai Muslim Tidak Paham Tentang Islam Rukun Islam Aja Gak Usah Jauh Jauh Ada Zakat Ada Haji Ada Puasa Zakat Itu Pakai Apa Pakai Duit Kalau Dia Oga Duit Gak Bakal Sempurna Jadi Muslimnya Bisa Ngamalin Zakat Kalau Dia Mintanya Bokek Nyinyir Amor Orang Pengen Punya Rejeki Gimana Dia Pengen Zakat Pakai Duit Pengen Haji Pakai Duit Pengen Umroh Pakai Pengen Ngasih Buka Puasa Orang Puasa Pakai Apa Pakai Duit Biarkan Dia Minta Amah Allah Dengan Ibadah Dia Minta Dibagi Rezeki Buat Bekal Ibadah Gak Papa Orang Yang Ngajari Nabi Juga Maka Dia Nyinyiri Nabi Orang Berkelas Kelas Kita Orang Awam Gak Bisa Orang Awam Itu Demennya Diming Baik Diming Itu Orang Awam Kalau Gak Dimimin Gak Bisa Ini Baca Surat Kafi Hasiatnya Pak Tunya Hasiat Ini Kelas Awam Hasiat Ini Begitu Gak Apa Ada Orang Minta Rezeki Bagus Nanti Kalau Dia Punya Duit Dibagi Yang Nyinyir Bakal Dibagi Begitu Bener Enggak Begitu Kita Senang Kalau Punya Temen Subur Begitu Kalau Temen Susah Sini Susah Sini Susah Sini Susah Gak Ada Cara Bagaimana Cara Kita Nolong Dia Satu Share Di Grup Siapa Yang Hari Ini Gak Punya Beras Siapa Yang Hari Ini Bingung Bayaran Sekolah Silahkan Malam Senin Datang Ke Rumah Saya Jam 10 Kita Nangis Barang Dipikir Mau Dibagi Duit Karena Susah Semuanya Coba Kalau Senangkan Enak Masjid Jadi Bagus Dikasih AC Itu Siapa Yang Sedekah Orang Susah Kagak Orang Punya Duit Siapa Yang Membantu Biasiswa Sekolah Itu Orang Punya Duit Maka Jangan Alergi Atau Duit Jangan Jangan Yang Alergi Itu Atau Kikir Atau Pelit Siapa Orang Rajanya Pelit Yang Kagak Mau Baca Salawat Sama Diri Aja Gak Sayang Gimana Orang Lain Baca Salawat Salawat Karena Mencari Ridha Allah Paling Tinggi Salawat Pengen Dapat Surga Nomor Dua Salawat Pengen Dibagi Rezeki Bekal Ibadah Nomor Tiga Tiga Tiganya Ikhlas Tiga Tiganya Ikhlas Cuman Beda Kelas Beda Kelas Gak Bapa Gak 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 Jangan Ini yang Paling Penting Yang Nyinyar Tidak Paham Tidak Gak Gak Jadi Kita Jangan Biarin Begitu Gak 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 bukan duit doa sehat juga rejeki anak baik juga rejeki begitu, tidak sedikit kawan-kawan kita bisa haji bisa umroh dari anaknya dari temannya apa itu gak rejeki dari Allah itu kan rejeki dari Allah maka rejeki itu banyak banyak sekali dan yang tertinggi keintiman dengan Nabi Muhammad orang mau masuk surga mau ngapain kalau gak ada Nabi Muhammad gak enak, hajatan, makanan banyak pengantinnya gak ada, gak nemuin kita gak resep, ngomel gua mudah dandan cakep-cakep pengantinnya gak ada begitu, justru surga yang cakep begitu, pengantinnya Nabi Muhammad mau ngapain masuk surga mau ketemu Nabi Muhammad kalau gak ada Nabi Muhammad dia mau ngapain begitu karena Nabi Muhammad dari surga pengen masuk surga maka Nabi Muhammad baca solawat dah segini aja begitu mudah-mudahan kita semuanya demen baca solawat semua teman-teman majlis ini berkah hidupnya umurnya berkah rezekinya berkah usahanya makin berkah keluarganya berkah anak keturunannya semuanya pada berakah lingkungannya berakah semuanya diberi berkah dunia dan akhirat amin al-fatihah